Intro Assalamualaikum, Halo sahabat Hari ini ada yang menanyakan Dok, kalau servisitis atau radang cervix berbayar enggak? Sahabat sekalian, selama ini kita membahas dan cukup berulang terkait dengan lesi prakanker yaitu suatu keadaan di mulut rahim di mana sel-selnya atau lapisan di epitel, di lapisan terluar dari mulut rahim sudah berubah menjadi prakanker Nah sekarang yang kita bahas adalah servisitis atau radang dari cervix atau mulut rahim Servisitis, nanti saya tunjukkan fotonya, adalah kondisi di mana didapatkan infeksi di cervix Itis itu adalah singkatan dari atau istilah yang berkaitan dengan radang atau infeksi Nah radang di cervix biasanya juga kadang-kadang mungkin sering juga diikuti dengan radang di vagina sehingga namanya cervicofaginitis Nah radang ini ternyata dibagi menjadi dua kelompok besar Yang pertama adalah cervicitis akut Jadi radang yang sifatnya baru Jadi bukan sudah lama Kalau lanal disebut kelompok yang kedua yaitu cervicitis kronis Jadi kalau cervicitis akut tidak disembuhkan, tidak diberi dengan segera atau sembuhnya tidak adekuat Maka akan menjadi cervicitis kronis Gambarannya berbeda Nanti saya tunjukkan kalau cervicitis akut Biasanya lebih berwarna kemerahan Kemudian juga ada istilah kita radang purulen Seperti ada, maaf, kayak ada nanahnya demikian Sedangkan cervicitis kronis Gambarannya menampilkan penampakan yang tidak terlalu merah Tapi biasanya sering lebih luas Nanti saya tunjukkan gambarnya Saya sandingkan biar bisa dibedakan Nah ternyata Sebagian pada cervicitis Terutama cervicitis kronis itu Sering ada lesi perakankernya Cervicitis kronis disering juga disebut Oleh seorang dokter Atau mungkin juga bidan Sebagai erosio porsiones Cervicnya erosi Tidak licin lagi Nah ternyata Pada cervicitis kronis Atau pada erosio porsiones Itu sebagian adalah lesi perakankernya Bagaimana membedakannya Ada dengan cara pemeriksaan Misalnya dengan pap smear Atau IVATES Atau kolboscopy Demikian Semoga share singkat ini Memberikan manfaat Take care Stay healthy See you tomorrow